Gak boleh ada kontraksi Taunya gimana kalo ada kontraksi deh Harus kamu rabotin dulunya keras Misalnya kayak tegang, lihat ini lagi Kontraksi Kamu bisa jemoblo sebenernya idealnya sih gitu ya Karena kalo dia tegang Ataupun ada kontraksi Pasti refleksnya gak dapet Itu problemnya Jadi buat Kalian yang penting kalian tau dulu deh Kalian tau tendonya dimana Kemudian kalian tau harus kantornya dimana Kalo dalam hal ini kan biceps ya Berarti kambur abang adalah Tendo musculus biceps prahi Lokasinya kan ada sedikit Di atas dari posa pembiti nih Tepuk Gak usah fleksi ya Kalo fleksi ini berarti kontraksi loh Ingat aja bagian Lengan dalam ini Bagian dalam daripada lengan Itu merupakan otot-otot flexor Kalo di luarnya Mala otot-otot Stensor Jadi kamu udah gampang kan Kalo flexor berarti muskulusnya biceps Kalo extensor berarti muskulusnya triceps Jadi posisinya kamu udah tau Jadi posisinya adalah semiflexi Ya begini Kemudian kamu ketuk sekali aja deh Kalo reflexnya gak usah berkali-kali Hasilnya kamu jangan berharap bahwa bakal Gitu ya Jadi kamu ketuk Kamu perhatikan lengan bawahnya Dia akan melakukan gerakan gak Lihat gak gerakannya Jadi dengan gerakan begini aja udah kita anggap positif Jangan lupa ininya dinaikin ya deh Kenapa Ada aksi pasti ada kontraksi Itulah dasarnya Kenapa ada normal reflex namanya Tapi kalo misalnya ini gak ada Gak ada jawaban Tapi kita lihat ada kontraksi otot Berarti dia hipo reflex Kalo kita ketuk Tapi gak ada kontraksi otot Logikanya pasti gak ada jawaban dong Berarti dia A reflex Nah jadi penting ketika kita Menyingsingkan lengan bajunya Kamu ketuk Kita perlu tau juga Dia ada kontraksi otot Kemudian yang kedua Sama biceps Untuk yang sisi yang Kiri Kemudian yang biceps Biasanya sekitar 2 jari diatas oleh keranon ya Kamu ketuknya Gak usah dialasin gak apa-apa Los aja gini Bisa gak salah Nanti dia harusnya ada jawaban Berupa extensi dari Dengan Bawah Ya Coba perhatikan ya Ada kontraksi ototnya Jadi gini Ini saya tahan dulu Biar dia gak ke bawah Ada ya Tapi kalau kita ketuk Dia ada kontraksi Tapi gak ada jawabannya misalnya Berarti dia Tapi di saat seperti ini Berarti dia normal reflex Hyper reflex adalah keadaan Di mana kamu ketuknya di luar dari tendo yang bersangkutan Harusnya kan Ini kan ada hand otis trisep nih Tapi kalau kamu ketuknya disini misalnya Di luar dari tendonya Dia masih berkontraksi Berarti dia hyper reflex Ya seperti itu Kemudian yang bawa cuma paper Sama bare ya Berarti ya Terhana aja Relax ya Ini juga idealnya Kalau dia pagi tanggap pendek atau apa Naik ya Sebentar ke sini ya Jadi kita bisa Harusnya Muraba tendonya Tendo Patelanya Ya Ini ketuk Sekali Kalau normalnya Dia harus ada Extensi dari Tunggak bawah ya Jangan berharap dia begini ya Oke Ini untuk tungkaknya Sebelahnya Kalau untuk APR Ada dua cara sih yang lazimnya dipakai Yang mau satu sama Dia ngangkatnya kesini deh Jadi bentuk angka empat dulu Ini angka empat ya Terus kamu dorsofeksi sedikit Jangan maksimal Dikit aja ke atasnya Kamu ketuk Tendo Patelanya Positifnya Kalau ada Plantar fleksi dari kaki Yang satu lagi Sama sih Bentuk angka empat aja Dari atas tengah Tibianya Kamu dorsofeksi sedikit Kamu ketuk Ada dorsofeksi dari kaki Cara yang kedua adalah Sama seperti tadi Cuma bedanya yang satu Nggak ngangkatin sini Kamu tinggal bentuk empat ya Disini Nah Begini doang Ya Kamu dorsofeksi sedikit Yang mau ketuk Jadi dia kalau positif Ada Plantar Feksi dari Juga Demikian Kamu dorsofeksi sedikit Yang mau ketuk APR pun demikian Sebenarnya bisa dengan cara Seperti tadi Kalau kamu mau dua-duanya Kamu angkat ya Ini kan versi orang beda-beda ya Versi emoji beda-beda ya Saya kasih variannya aja Mungkin ada yang maunya begini Ini berat sih Jujur aja Berat banget Tapi jangan diangkat ya Tolong ya Sering kadang-kadang Sukanya maunya diangkat gitu ya Biar gantung gitu Jangan Dengan posisinya Begini Yang penting ini udah relax Kita bisa melakuin Reflex KPR Jadi jangan Salah kaprah Bahwa ini harus diangkat ya Jangan Dengan posisi begini Dia udah relax aja Sebenarnya bisa dilakukan Tapi ini Yang enaknya adalah Ini berat Berat banget Kita nahan dengan berat Tujuannya apa Kenapa kenapa diangkat Karena katanya Mengbandingin dua-duanya Jangan-jangan Ini normal Ini yang hipo Seperti itu Tapi dengan satu-satu aja Seperti begini Tadi Tuk Menggantian Di sisi-sini aja Ini juga bisa Jika disalahkan Cara yang kedua Adalah Dia duduk Terimakasih Jadi kalau saya bilang tarik Tarik ya pak Tarik Tarik Jadi ada Eksensi dari Bawah Namanya metode Dia berasik Jadi kita mengalihkan Perhatian dia Jadi dia gak usah Memperhatikan ini Dia memfokus sama ini Ketika narik Sama perhatiannya Memfokusnya pada Yang dia tarik Dan pada Perfeksi Tarik Tarik Oke Ada lagi metode Yang lain ya Misalnya kita suruh Ngalihin Kalau misalnya pasiennya Ini memang gak memungkinkan Untuk duduk ya Misalnya ya Kadang-kadang kita suruh Dia ngitung Coba apa Itu Sampai 10 Sekarang pulang Tadi itu Satu Dua Nah Itu kan dia Fokusnya udah gak terreflex Fokusnya udah dengan hitungan Apa kamu lakuin Biasanya muncul Reflexnya Oke itu aja Fisiologis untuk Tendo dalam ya Ini refleks Tendo Reflex Regang otot Receps Receps Reflex R Sama Receps Kalau mau Reflex Apa namanya Yang lain Misalnya Reflex Dominal Abdominal Memang idealnya adalah Di lapangkat Di Daerah di gas Di Umbil ikus Sama di bawah Di Lagi Caranya sih sama Sebenarnya cuma menggores Dari lateral ke dalam Hasilnya kalau positif Misalnya saya goresnya Dari sini ke sini Kalau positif Umbil ikusnya pasti ke sini Saya gores dari sini ke sini Jadi kayak Ketarik gitu ya Memiliki sama ototnya tuh kayak ke sini gitu ya Tuh Oke Begitu ya Itu refleks Dinding perut superficial Reflex abdominal superficialis Kalau yang refleks perut dinding dalamnya Sama seperti kita perkusi Cuma bedanya kita pakai yang hammer Perkusinya Tangannya di sini kita tetap Masih harusnya kita bisa ngeliat ininya deh Jadi pas kita ketuk Dia ikut bergerak juga gak Jadi mirip seperti yang tadi Supervisial ya Jadi kita ketuk di sini Maka memiliki khusnya pada orang ke sini Sakit sih Sakit jari kita sih sebenarnya Itu yang refleks Dalam dinding perut Pergunaannya apa sih Kita tahu ini Kadang-kadang kita mau menyingkirkan lesi medula Spinalis Biasanya ini ada refleks Sesukanya Kalau yang superficial itu Kita berapa goresan? Empat boleh Empat boleh Sini Gak apa-apa Idealnya Makanya saya bilang Idealnya adalah kita melakuin di tiga tempat sih Satu daerah epigastrium nih Dari melikus Sama di bawah Melikus Tidak ini baju banget Jangan sampai ngelukain pasiennya Kemudian ke Maseter 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 itu bagian dari Terkos lima ya Sebenarnya Kalau positif Dia Ngatup ya Tapi kalau negatif juga Tidak apa-apa Ya hasilnya Kalau cornea kan goresnya di cornea Jangan ya Jangan ya Kalau orang sadar sih Gak perlu Reflex cornea Sebenarnya kalau masalahnya Dia masalah di mata Orang-orang mengalponjunctivitis Kalau masalah Kalau ditest Katanya refleks cornea negatif Tapi kalau di neuro Kalau orang yang sadar penuh sih Pasti harusnya Reflex corneanya baik ya Sekarang Patologis ya Lantar respon Lantar respon Lantar respon Masih-masih ini Lantar respon Lantar respon itu kayak orang belian Gitu ya Kalau kita gores begini Kalau dia beli Dia kakinya akan begini deh Oke Gimana sih? Lantar flexi juga Gitu lah 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 Gitu lah